Hai hai hai, selamat datang di channel Vivo Family News yang akan memberikan kamu informasi menarik seputar selebriti. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan berita menarik lainnya. Apa kabar pemirsa Vivo Family News? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan semoga dilancarkan segala sesuatunya oleh Allah SWT. Amin amin ya robbal alamin. Buat kalian yang udah nonton episode kemarin, mana nih episode yang bener-bener deep banget menurut kalian? Kalau menurut mimin pribadi adalah saat si Yuda ingin bertemu dengan kedua orang tuanya. Sken itu deep banget gak sih? Sampai-sampai mimin ikut baper loh guys, ngeliat pesan-pesan terakhir Yuda kepada orang tuanya. Udah gak bisa dipungkini lagi dong, kalau emang yang namanya Junior Robert itu, kalau udah acting tuh deep banget. Actingnya selalu nyampe ke hati para penonton. Sampai-sampai, mimi ikutan mewek loh guys, apalagi saat si Junior itu menyampaikan perasaan menyesalnya waktu ia hidup. Ia selalu menyusahkan kedua orang tuanya ini sih keren banget ceritanya, menjadikan sinetron aura semakin berwarna. Jadi, episode-episode selanjutnya ini bakal diwarnai dengan aura yang merusaha untuk membantu para arwah itu untuk menemukan jalan pulang dan menyampaikan pesan terakhir mereka. Bahkan, mungkin gak cuma Daryl aja apa yang dilakukan oleh aura ini sudah mulai melibatkan kakak dan juga kakak iparnya. Dan, ini bakal jadi sebuah petualangan seru yang dilakukan oleh aura dan Daryl. Sayangnya, hal ini justru mulai membuat sinyal keberadaan si Mika menjadi semakin sempit. Padahal, melihat malaikat ganteng lembut seperti Mika membuat kita ikut baperan gak sih? Sebenernya, Mimin harusnya ada di posisi netral. Tidak boleh memihak Daryl maupun Mika. Tapi, ya mau gimana ya? Kalau udah lihat adegan si Mika sama aura Mimin, jadi ikutan baper sampai ke ubun-ubun. Bahkan, sikap sweetnya Daryl pun bisa dikalahkan oleh kekuatan cintanya Mika ke aura. Kalau kalian sendiri gimana? Kira-kira mana sih yang menurut kalian lebih cocok buat aura? Daryl atau Mika? Udah pada penasaran kan? Pada akhirnya apakah aura akan bisa mencintai Mika atau ia akan bersatu dengan Daryl? Pastikan terus, kalian tidak ketinggalan kelanjutan cerita dari sinetron terbaru aura dan kita bakal review lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.